Saya tidak nyata. Ini kerjaan CI, Ilham, ngajarin buat konten tentang VO3. Negara Konoha suka korupsi dan pengangguran semakin meningkat. Kerjaan santai, gaji seperti pasir di pantai. Halo, saya adalah AI dan nggak nyata. Ini adalah Jalan Raya Konoha. Keren nggak? Di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara membuat tampilan video seperti di awal tadi ya teman-teman ya. Khusus di HP Android ataupun di HP iPhone dan semua handphone lainnya. Ya, pertama-tama kita masuk aja ke bagian Google Chrome ataupun Google boleh. Kalian klik aja Game Mini AI di situ dan kemudian kita klik di pencarian. Nah, lalu kita masuk aja ke website yang paling atas Game Mini AI ya. Kita klik aja paling atas ini. Nah, kemudian setelah tampilan seperti ini kita membuat dulu di menu deskop ya. Dengan cara kita klik aja setik tiga di kanan atas kemudian kita pilih situs deskop. Kemudian langsung kita klik upgrade ya. Ingatlah upgrade kanan atas ya. Nah, setelah itu kita klik aja terjemahkan ya. Karena ini wakil bahasa Inggris. Jadi kita pilih aja di bagian sini ya. Kita harus upgrade. Kenapa harus upgrade? Karena biar kita bisa menu masuk menu Pro dan bisa kita buat video VU3-nya ya. VU3. Nah, kita klik dapatkan penawaran di sini. Nah, kemudian kita langsung aja scroll ke bawah. Kita bawa ke tampilan seperti ini ya. Kita pilih pay on your phone. Ya, jadi kita pilih itu. Kemudian kita klik good it ya. Nah, itu. Nah, kita diarahkan langsung ke Play Store nanti ya teman-teman. Jadi kalian langsung aja masuk ke bagian aplikasi Play Store. Nah, kemudian kita pilih aja di bagian sini Play Store itu. Ya, tanda notifikasi itu ya. Karena dia akan mengerim ke notifikasi tadi. Nah, kalian lihat aja tutorial saya ini. Kita klik aja bebas ya. Kalian mau pakai Shopee P atau Gupe ya. Ini hanya sekadar formalitas aja teman-teman ya. Nah, kita hubungkan aja langsung ke aplikasi tadi. Ke website-nya. Nah, seperti itu ya. Dia hanya meminta untuk menu pembayaran aja. Jadi di sini menu pembayarannya, metode pembayarannya itu menggunakan Shopee P ya teman-teman. Jadi di sini uji coba gratis aja ya teman-teman ya. Kita klik aja di sini lain kali ya teman-teman ya. Nah, jadi kita nggak membelinya setiap bulan. Tapi kita memang dikasih gratis oleh pihak Go Mini AI ini ya teman-teman ya. Kita klik mengerti. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke website-nya lagi ya teman-teman. Setelah kita tambahkan proses itu. Nah, bisa dilihat ya di bagian kanan bawah ini. Sudah muncul menu videonya. Kalau misalkan kalian lihat ya. Kalian banyak mungkin bertanya nanti. Kok nggak bisa bang? Nggak ada menu video kanan bawah itu. Nah, ini sudah ada muncul. Kalian sudah di upgrade ini ya. Video AI-nya ya teman-teman ya. Sudah di upgrade game ini ya. Nah, kemudian di bagian video. Di bagian kanan bawah itu. Kita klik. Nah, itu masih VO2 ya. Untuk membuat dia menjadi VO3. Kita langsung aja download yang namanya VPN. Jadi, download VPN itu ada di Play Store namanya Sutil VPN seperti ini. Kalian download aja di bagian sini. Dan kemudian kita klik aja buka VPN-nya. Nah, mungkin kalian pakai ini lebih ampuh ya teman-teman. Karena di sini banyak banget VPN-nya. Yang penting dia VPN Amerika yang harus dipakai. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Di bagian sini kita pilih VPN-nya. Ada free 1, free 2, free 3, free 4. Saya sarankan kalian pilih aja free 2 ya. Kemudian United States yang pertama. Nah, kalau sudah seperti itu. Kita pilih aja langsung country-nya ya. Nah, ini sudah terhubung. Tanda terhubungnya. Bisa lihat ya di sinyal paling atas itu ada muncul logo VPN. Nah, bisa dilihat di sini sudah muncul VO3-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita langsung aja edit prompt-nya. Untuk edit prompt-nya, kalian langsung aja masuk ke Google ya. Kemudian kita pilih aja translate ya. Jadi, kita men-translate-kan. Ini yang paling banyak yang harus kalian ketahui ya. Karena banyak orang yang nggak tahu kok nggak bisa bangkok hasilnya masih bahasa Inggris. Nah, ini jawabannya teman-teman ya. Jadi, caranya benar memang kita harus pakai bahasa Inggris dulu ya. Untuk dia mengganti biar jadi bahasa Indonesia. Nanti kita ajarkan caranya. Untuk yang pertama-tama, deskripsinya dulu. Deskripsinya itu wajib bahasa Inggris. Deskripsinya seperti seorang wanita yang cantik kah? Ataupun seorang pria yang sedang mancing kah? Nah, itu deskripsinya ya. Seperti kalian membuat suatu gambar. Kalian membuat rangkanya dulu ya teman-teman ya. Nah, isinya nanti ya. Isinya kita nanti akan buat ya. Nah, ini kita buat aja seperti ini. Deskripsinya seorang wanita yang cantik dan menggunakan jilbab sedang nge-vlog di depan istana negara aja. Mungkin kita buat ya. Oke ya, mungkin lebih real backgroundnya ya teman-teman. Jangan lupa kalian itu backgroundnya harus ada ya. Mungkin di depan istana negara ataupun dengan background sungai mungkin atau pantai itu bisa ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya biar dia bisa bahasa Indonesia. Kita langsung aja nanti ya. Kita buat tanda kutip. Ya, kutipan langsung. Seperti itu ya. Itu seperti biar dia bisa bahasa Indonesia nanti. Nah, ini kan di depan istana negara sambil tersenyum wanita tersebut ya berkata. Nah, itu harus ada ya teman-teman ya dalam buat VU3-nya. Nah, kemudian kita buat tanda kutip. Tanda kutip seperti itu. Tanda kutip itu buat aja koma atas dua seperti itu. Nah, kemudian kita pilih aja. Untuk yang di sini karena saya mengajarkan tanda kutipnya itu. Itu buat bahasa Indonesia jangan bahasa Inggrisnya. Nah, ini saya sebagai contoh aja karena mumpung di bagian sini kita langsung aja buatnya di sini ya. Teman-teman ya. Namun nanti jangan disalin semua ya. Ya, kalian simak aja langsung videonya sampai selesai. Kita buat aja di sini kutipan langsungnya. Yaitu negara konoha suka korupsi. Seperti itu ya. Dan pengangguran ya. Dan pengangguran semakin meningkat. Nah, kita buat aja seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian apalagi ya kata-kata yang bagusnya. Ya, nanti kalian buat aja seperti itu juga ya. Seperti apa yang saya buat sampaikan ini ya teman-teman ya. Nah, semakin-makin kerjaan santai gaji seperti di pantai. Mungkin ya teman-teman ya. Kayak pantun aja kita buat. Ya, kita buat aja seperti itu. Seperti pasir di pantai. Pantai. Nah, seperti itu. Nah, kita tutup tanda kutipnya seperti ini. Nah, ini ungkapan langsung ya teman-teman ya. Jadi, kita langsung aja salin yang deskripsinya aja ya teman-teman ya. Yang ini deskripsinya juga disalin. Yang bacaannya tadi Indonesia juga disalin ya. Nah, kita yang paling penting bahasa Inggrisnya yang disalin. Teman-teman jangan bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggrisnya disalin. Kalau sudah tersalin, kita masuk aja langsung ke website game ini AI-nya langsung. Kemudian kita pastikan di bagian ini ya. Form ini ya. Nah, kita klik dulu di bagian videonya ya teman-teman ya. Kita klik dulu. Kita tandain ya. Nah, kemudian kita klik tempel di bagian sini. Nah, selanjutnya ini bahasa Inggrisnya. Jadi, yang bahasa Inggris wajib itu adalah di bagian deskripsinya. Menggambarkan suatu ceritanya ya teman-teman ya. Nah, untuk itunya. Biar dia besar-besar Indonesia. Itu baru kita pastikan yang bahasa Indonesia tadi. Nah, seperti itu. Jadi, bahasa Inggris dan kemudian ungkapan langsungnya ataupun kutipan langsungnya itu pakai bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Biasanya memakan durasi 4 sampai 5 menit ya teman-teman. Kita tunggu aja. Nah, ini videonya udah selesai. Jadi, kalian bisa langsung tonton di sini ataupun mau kalian download bisa juga. Di sini saya coba aja downloadnya ya. Biar mudah kita menonton. Nah, bisa kalian download dan langsung otomatis masuk ke galeri ini ya teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan kalian gak percaya ya. Ini seperti real manusia asli di VO3 ini ya teman-teman. Jadi, kita langsung aja cek videonya apakah tersimpan di file kita atau enggak ya teman-teman ya. Jadi, kita masuk aja ke bagian file saya. Dan kemudian kita klik video dan langsung aja. Nah, ini perempuan tadi ya teman-teman ya. Perempuan yang seolah-olah dia berada di depan istana negara dan sedang berkomentar seperti itu. Oke ya, video ini sangat singkat. Kalau kalian masih belum paham silahkan aja bisa kalian komentar di video saya ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.